Hai saat ini saya berada di gerai rumah oncak pusatnya oleh-oleh Palembang yang ada di belakang kantor kejamatan Kentensako Jalan Inin Raya Palembang ada apa saja tempat ini yuk kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Eajm sekarang saya berada di Jalan Inin Raya tempatnya di Sako Kenten nah di tempat ini adalah gerai oncak gerai oncak ini ada rumah oncak yang nanti akan kita wawancara sedikit apa saja sih yang ada di gerai atau rumah oncak ini sebelah kanan saya ada Bunda Reka Reka yang kita ingin ngobrol-ngobrol tentang rumah gerai oncak ini selamat sore Bunda ya sore Om nih kalau boleh tahu nih gerai rumah oncak ini sebenarnya apa nih yang ada di gerai rumah Oke terima kasih atas kehadirannya disini untuk konsepnya sendiri sebetulnya udah ada oncak nih sebetul namanya cuman oncak itu masih mau adahin pusat oleh-oleh aja gitu kan terus berjalannya waktu ada kulinernya juga ternyata dua tahun terakhir ini kita terkena dampak pandemi jadi yang gerai oncak ada di Giant yang kita sudah ada rumah atau kole-oleh itu jadi mau tidak mau semuanya gulung tikar gitu ya tahu gitu jadi akhirnya kita bikin gimana sih biar pusat oleh-oleh ada di rumah terus konsepnya juga biar teman-teman juga bisa sambil belanja oleh-oleh Palembang baju-baju sambil makan juga akhirnya terciptalah rumah oncak gitu ceritanya bahasanya oncak-oncak nih berarti yang yang spesial ya Insya Allah ya oncak the one and the only one ya spesial ya Amin oncak nih berarti yang bener-bener yang pilihan karena oncak tuh pilihan yang 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 terbaik kami ini adanya di Kentensako boleh ceritanya sikit Bunda terbentuknya rumah gerai oncak nih apa sih terinspirasi oleh apa nih bisa akhirnya terbentuk di rumah oncak ini ya itu tadi karena kita udah setahun dua tahun ini pan mengalami pandemi dimana kita tidak bisa berjualan seperti biasanya dimana bazar-bazar biasanya ada pameran ada stand terus begitu pun baju-baju biasa banyak tamu gitu jadi stak otomatis dua tahun terakhir ini untuk rumah untuk gerai oncak sendiri yang didalamnya ada souvenir oleh-oleh Palembang tuh sama sekali tidak ada pemasukan itu Om jadi mati suri lah istilah uang kelembang tadi kan jadi ya sudah mau tidak mau kita banting setir juga gimana kulinernya yang yang diangkat kan karena teman-teman ya butuh makan kan pasti kalau makan bakso makan itu pasti mereka mau semua gitu kan Nah akhirnya dari sana terpikir lah gimana konsepnya kalau ada di rumah kita sambil produksi di rumah kita ngerti di rumah sambil kumpul juga sama keluarga tapi teman-teman di sini bisa berbelanja bisa sambil makan makanya kita bikinlah namanya rumah oncak ini saya ambil kesimpulan gerai oncak gerai oncak berarti oncak nih berarti di sini kumpulan dari berbagai macam UKM berarti itu Bunda ya kalau untuk rumah oncak sendiri ya kita sendiri ownernya gitu kan kita sendiri yang punya rumah oncak ini tapi di sini kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang punya produk yang punya apa kreativitas yang mereka sendiri bingung nih gimana cara penjualannya mereka enggak punya toko gitu kan dan ini kumpulkan ya gitu alhamdulillah udah ada teman-teman banyak kalau kalau seluruhnya udah seratuan lebih tapi untuk yang di sini ya teman-teman yang punya produk yang mau menitipin karena kan mereka juga ada nggak mau nitip nanti nggak laku lah apa atau gimana kan tapi kalau untuk souvenir baju-baju kan dia enggak basi gitu jadi mereka berani titip untuk yang kuliner juga paling yang bisa bertahan sampai sebulan dan kita juga ada yang pre-order nih kayak di depan sini kan Oh iya ini kan pre-order jadi setiga hari sebelumnya atau misalnya ada acara mau pesen pizza mau pesen kue ulang tahun atau tumpeng jadi bisa baikpun dulu gitu tumpeng atau kue ini dia enggak udah pertahan lama ya betul jadi fresh gitu hari ini berapa lama tuh order ordernya lebih kurang 2-3 harilah sebelumnya jadi tidak mendadak lah karena mau dibuatin dulu kan konsepnya dia fresh ya betul sekali kanya sudah kayak 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 prozen ini bisa akan di kulkas kapanpun ini bisa di order karena bentuknya vakum di prozen gitu kemasan juga udah bagus ya pakai plastik ya Iya pasti vakum vakum betul jadi untuk bisa untuk bawa oleh-oleh juga karena agak lebih lama betul ya kalau dengan kue ya kayak gini itu nggak bisa bertahan lama tuh melalui order order dulu senduluh fresh jadi tiap harinya gimana tuh ada nomor kontaknya nanti ya kalau untuk mesen-mesen juga produk di sini bisa menghubungi Bunda di 0852 7362 1035 jadi lewat situ ya bisa atau IG nya bisa dikepoin ya di bakso underscore Solo 75 bisa lihat produk oncak gitu apa bakso Solo bakso underscore Solo 75 75 nah ke sahabat aja yang untuk kedar untuk mekepoin bakso Solo 75 bisa ini karena selain kita bisa makan di sini ternyata ini ada produk yang bisa dibawa pulang pulang betul sekali jadi sudah dikemasin di kita bahwa olah sendiri di rumah ya lebih hangat lagi kalau misalnya kurang makan di sini ya siap bisa di jadi praktis dan ekonomis itu ya jadi tinggal mendidihkan air untuk bakso nya sendiri sudah ada bumbunya juga teman-teman di sini ya jadi tinggal mendidihkan air masukin bakso nya masukin bumbu sudah kita tunggu dia mendidih lang angkat udah jadi tinggal bisa langsung dikonsumsi tapi katanya di sini nih ada yang spesialnya ya Oh ya betul sekali yang warnanya ya kita juga ya kita juga disini menyediakan mie ayam gitu kan kalau teman-teman yang lain-lain biasa mie ayam biasa tuh mie ayam hijau di sini kita konsepnya gimana sih kita makanan sehat enak tapi bergizi juga gitu kan makanya warna hijau itu dari zat warna dari kebetulan ke suami juga jadi dari orang kimia kan teknik kimia jadi dia tahu pewarnaan dan bahan-bahan apa aja yang alami yang bisa kita konsumsi gitu kan akhirnya ketemulah konsep gimana bikin mie ayam hijau tadi dari sawi atau cesi jadi bukan warna ya bukan warna dari sana menarikkan sayur-sayuran iya betul sayuran jadi anak-anak enggak suka sayur juga jadi anak-anak suka sayur secara otomatik dia nah makan sayur kan tapi nggak tahu di dalam sudah ada sayur padahal anak-anak suka warna-warna itu hijau kan disenengnya gitu jadi bisa untuk konsumsi anak-anak juga sehat begitu Nah kalau selain produk kuliner dan seti bakso dan kue-kue ini tadi sepertinya ada banyak beberapa ososoris yang ya betul jadi rumah ini juga jadi konsepnya menggabungkan antara fashion sama kuliner gitu kan untuk kuliner yang ada di sini untuk fashionnya sendiri kita punya oleh-oleh khas Palembang seperti gantuan kunci seperti baju-baju songket kain-kain songket kita ada di sini jembatan Ampera kayak gitu nanti bisa itu khas Palembang ya sebagian khas Palembang tapi untuk batik-batik misalnya pesanan nih ada acara nikah bisa juga misalnya konsepnya Palembang mau bikin seragam jumputan bisa juga by order PO dulu gitu untuk orang seragam berapa gitu bisa kita bikin pakai itu itu berapa lama tuh gitu kalau untuk satu atau dua satu baju atau dua baju semingguan tapi kalau untuk seragam banyak tuh ada 10 20 untuk butuh waktu sekitar satu bulanan lah bulan biar Oke sahabat AJM kalau misalnya kamu ngadain acara baik acara wedding ataupun tahun di sini juga ada beberapa macam busana yang bisa untuk seragam dan juga ada souvenirnya juga bisa dipesan gitu souvenirnya juga untuk acara wedding wedding dan juga bisa sekalian untuk makanannya kulinernya di sini juga ada berapa seperti kayak itu ya bisa untuk kawinan kan ada kan bisa mesen seneknya bisa bakso bisa sate ya Om di dalam wedding itu siap jadi satu tempat bisa berbagai macam di order ya orderan yang bisa ditemuin di gerai rumah Uncak ini Oke Bunda nanti aku bisa dilihat-lihatin tempatnya beberapa tempat yang ada Oke siap biar sahabat AJM yang melihat yang ini enggak sekedar dengar omongan kita ya mereka siap Oh ya oke kayak mana sih yang namanya souvenir yang ada di gerai Uncak apa saja makannya ada di gerai Uncak kan kadang kepo karena kita ngobrol nggak kita lihat sama sekali ya nanti kita ini sahabat AJM jangan kemana-mana dulu nanti setelah ini kita akan melihat ada apa saja yang ada di gerai rumah Uncak Oke oke Bunda Oke terima kasih mudah ya salah sama waktunya mudah-mudahan apa yang kita informasikan disini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada dua sana siap kondisi pandemi ini ya kita nggak bisa langsung betul ketemu kan iya jadi dengan bisa WA tadi kan nanti kita taruh ya bisa WA Bunda di kosong delapan lima dua tujuh tiga enam dua sepuluh tiga lima nah kalau misalnya kebetulan ada orang deket di Saku Kenten ini itu kalau alamat lengkapnya di mana Oke alamat lengkapnya bisa mengunjungi Jalan Enim Raya nomor 713 sebetulan di sebelah deket kantor camat Iya betul di belakang kantor camat ya lokasi kami di sini ditunggu kunjungannya Oke sahabat AJM jangan lupa juga untuk subscribe like and share nya ya agar informasi yang kita infokan hari ini bisa tersampai ke semua teman-teman yang ada di Palembang maupun di luar Palembang selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa lagi mutfuk Look what I see got you moja tetapi juga tetapi tetapi حد Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton